Pemirsa, konsep selfie journalism ini Sebenarnya konsep yang cukup sederhana Yaitu bagaimana menggunakan tongsis atau tongkat narsis Dengan smartphone yang berkamera Konsep ini bisa dipakai oleh reporter profesional maupun citizen journalism Atau citizen journalist Hanya dengan menggunakan alat yang sederhana Bayangkan jika suatu saat nanti Kita terbiasa menggunakan alat yang sederhana ini Untuk melaporkan secara live report Apa yang terjadi di sekitar kita Tentu saja ini akan menjadi Perkembangan berita yang semakin beragam tentunya Baik dari warga maupun dari jurnalis profesional Ini bisa dilakukan ketika misalkan Ada kejadian yang tidak terduga Misalkan sebuah kecelakaan Kebakaran atau bencana yang lainnya Jadi seorang reporter Televisi maupun wartawan Cukup hanya dengan menarik tongsisnya Dan memasang handphone kameranya Dia bisa melaporkan secara real time Apa yang sedang terjadi Bahkan dengan menggunakan smartphone sekarang Apa yang direkam pun bisa langsung segera di upload Melalui sosial media maupun langsung ke media masing-masing Nah inilah yang kita kembangkan dengan konsep selfie journalism Mudah-mudahan selfie journalism ini di tahun 2015 ini Ini akan menjadi bumi dan selfie journalism ini sudah menjadi kebutuhan Baik itu untuk profesional media maupun untuk citizen jurnalis Yang berkecimpung di sosial media Jadi selfie journalism itu seperti dua mata pisau Di sisi lain dia akan menambah perspektif baru bagi perkembangan profesional jurnalis Karena hanya dengan menggunakan tongsis dan profesional media mungkin akan bertambah satu tools Untuk melaporkan sebuah peristiwa yaitu dengan tongsis dan smartphone-nya Sedangkan di sisi lain untuk warga masyarakat juga sudah bisa menggunakan tongsis Untuk melakukan live report apapun yang terjadi di sekitarnya Jadi konsep citizen journalism ini merupakan pengembangan dari konsep citizen journalism Yang bisa diadopsi oleh mainstream media Terima kasih telah menonton!